Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Cerita kali ini berjudul Serigala dan Anak Kambing Alkisah di sebuah peternakan hiduplah beberapa ekor kambing dan anak-anaknya Di antara anak-anak kambing tersebut Ada seekor kambing muda Yang tanduknya mulai tumbuh dan membuat dia berpikir bahwa saat itu dia sudah dewasa dan bisa menjaga diri sendiri Di suatu sore ketika gerombolan kambing mulai pulang ke peternakan kembali Dan ibunya sudah memanggilnya Anak kambing tersebut tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan panggilan ibunya Dia tetap tinggal di lapangan rumput tersebut dan mengunyah rumput-rumput yang halus di sekelilingnya Beberapa saat kemudian Ketika dia mengangkat kepalanya Dia melihat gerombolan kambing termasuk ibunya sudah tidak ada lagi di lapangan Sekarang dia tinggal sendirian Matahari sudah mulai terbenam Bayangan panjang mulai menutupi tanah Angin dingin mulai datang bertiup dan membuat suara yang menakutkan Anak kambing tersebut mulai kementaraan karena takut dia akan bertemu dengan serigala Kemudian dia mulai lari sekencang-kencangnya melewati lapangan rumput untuk pulang ke peternakan Sambil mengembek-embek memanggil ibunya Tetapi di tengah jalan dekat pohon perdu Apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi Seekor serigala telah berdiri di sana memandangnya dengan wajah yang sangat lapar Anak kambing itu tahu bahwa kacil harapan untuk dia lolos dari serigala tersebut Kemudian anak kambing tersebut meminta kepada serigala Tolonglah Tuan Serigala Saya tahu kamu akan memakan saya Tetapi pertama kali Bolehkah kamu menyanyikan sebuah lagu dengan nolonganmu? Karena aku ingin menari dan bergembira selama bersamamu Kata anak kambing tersebut Serigala tersebut menyukai gagasan dari anak kambing tersebut Bernyanyi sebelum makan Jadi serigala itu mengeluarkan suara lolongannya Dan mulai menyanyikan lagu gembira Dan kambing kecil itu pun meloncat-loncat menari bergembira Di keheningan sore yang mulai beranjak gelap Suara lolongan dari serigala sayup-sayup terdengar Anjing-anjing gembala penjaga kerumpulan kambing Langsung menajamkan telinganya Dan mengenali lagu yang dinyanyikan oleh serigala tersebut Dengan sangat cepat anjing-anjing tersebut Lari ke arah serigala yang melolong tadi Serigala yang hendak memakan anak kambing tersebut Akhirnya lari dikejar-kejar oleh anjing gembalanya Dan berpikir betapa tidak beruntungnya Dia memainkan lagu dengan lolongan untuk si anak kambing Pada saat dia seharusnya sudah memakannya langsung Ah sangat tidak beruntung kata serigala tersebut Dan akhirnya serigala tersebut ketakutan dan lari masuk ke dalam hutan Dia merasa sangat kelaparan Selanjutnya anak kambing itu pun selamat Dan bisa berkumpul kembali bersama ibunya dan anak-anak kambing yang lain Nah ceritanya sudah selesai Bagi adik-adik Jika orang tua memberi nasihat Kita harus mendengarkan dengan baik Karena jika kita tidak mendengarkan dan mentaati orang tua Nanti kita sendiri yang kena akibatnya Jadi kita harus selalu taat kepada orang tua Sampai ketemu di video dongeng radio selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya